Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah teman-teman jumpa lagi bersama saya Di channel yang membahas tentang seputar tutorial ya Berbagai macam tutorial Dan pada kesempatan kali ini saya akan menayangkan tutorial tentang Bagaimana cara mengelas wajan penggorengan yang Sudah seperti yang ada di video ini ya teman-teman Sudah retak Sebenarnya ini sudah tidak layak pakai ya ini Karena bagian tengahnya itu sudah hampir retak-retak semua ya Namun disini pemiliknya meminta untuk dilas saja bagian-bagian yang lubang Tidak diminta untuk mengganti atau menutup pelat Baiklah teman-teman Saya akan menayangkan proses bagaimana cara pengelasannya Dan ini tampilan dari tampak luar bagian bawah ya teman-teman Dan nanti saya akan mengelasnya dari bagian luar bagian bawah ini ya Dan ini adalah letak kebocorannya Oke langsung saja pada proses pengerjaan Simak terus video berikut sampai selesai Baiklah teman-teman pertama-tama yang harus dilakukan yaitu Kita gerinda Kita bersihkan kerak-kerak agar nanti pada saat pengelasan Mudah ya teman-teman Dan disini saya menggunakan las kuningan ya nantinya Dan saya mengelasnya dari bagian luar bagian bawah Karena nanti kalau dilas bagian dalam Hasilnya mungkin bisa agak menonjol gitu ya teman-teman Jadi lebih baik menonjol pada bagian bawah Tidak apa-apa daripada menonjol di bagian dalam Nanti silahnya sodelnya nanti kesangkut Baiklah jadi kita bersihkan dulu Seperti yang ada di video ini ya Ini sudah saya bersihkan Dan nanti yang akan saya alas yaitu pada bagian sini ya teman-teman Ini retak memanjang dan ini ada lubang kecil ya Dan biasanya nanti di sekitarannya yang rapuh-rapuh itu Biasanya juga nanti akan terlihat ya Jika ada yang rapuh nanti sekalian dilas aja Jadi disini saya menggunakan las karbit Dengan kawat las kuningan ya Seperti ini contohnya Ini kawat kuningan yang sudah saya sambung Memakai kawat biasa Agar panjang ya Karena kawatnya tinggal sedikit Disini teman-teman bisa melihat bagaimana cara pengelasan menggunakan kawat las kuningan ya Semoga bisa menjadi inspirasi tersendiri Bagi teman-teman yang ingin belajar melas atau ingin mengetahui bagaimana proses pengelasan menggunakan las kuningan Bisa simak video ini baik-baik ya teman-teman Semoga bermanfaat Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya kenapa saya menggunakan kawat las kuningan Kok enggak memakai kawat las biasa Karena tergantung bidang yang dilas ya Kebetulan ini adalah Wajan yang sudah hampir rapuh ya Bagian yang saya las ini Jadi lebih baiknya Menurut saya Memakai las kuningan Karena sifat las kuningan itu Menempel ya teman-teman Dan tidak membutuhkan Bara api yang tekanannya Lebih kuat ya Jadi Untuk proses pengelasan kawat las kuningan ini Hanya membutuhkan bara api yang sedang ya Tidak terlalu memakai tekanan angin yang kuat Jadi kawatnya sudah Meleleh menempel ya teman-teman Dan kalau kita menggunakan kawat las biasa Membutuhkan tekanan angin yang kuat ya Jadi nanti bisa berdampak pada segetaran Yang rapuh-rapuh itu Akan ikutan berlubang ya mungkin ya Ikutan retak atau Hasilnya kurang maksimal ya teman-teman Tergantung bidang yang dilas ya Jadi kebetulan disini Pada bagian wajan ini Yang keropos itu sudah Rapuh ya teman-teman Baiklah teman-teman Untuk proses pengelasan sudah selesai Dan saya akan menampilkan hasil pengelasannya ya Ini yang baru saja Selesai proses pengelasannya Ini masih panas Dan belum saya rapikan ya Setelah ini nanti akan saya rapikan Menggunakan gerindah Dan ini adalah hasil setelah Saya rapikan menggunakan gerindah ya teman-teman Jadi tampilannya seperti ini Teman-teman bisa lihat sendiri Untuk sekitarnya itu juga sudah Hampir keropos ya Dan ini adalah tampilan dari Dalam Dari atas bagian dalam Juga sudah saya rapikan Menggunakan gerindah Agar hasilnya rata Karena kalau menonjol Tidak rata itu untuk Apa itu sodelnya nanti Bisa nyangkut ya Jadi dipastikan Rata ya teman-teman Baiklah teman-teman Demikianlah hasil akhir Dari proses pengelasan Wajan Penggorengan Nasi goreng ya ini Dan Semoga apa yang saya tayangkan Pada video kali ini Bermanfaat Dan mohon maaf Bila ada salah-salah kata Sampai jumpa di video Video saya berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton